ya di HP temen-temen ya gitu guys nah ini sudah langsung masuk ya ini sudah langsung masuk ya seperti ini klik ya resident F5 bisa jalan guys ini bukan cloud ya ini diinstal loh ini size-nya 6,7 gigaan lah kembali lagi bersama saya di channel wajikta tutorial atau temen di video kali ini disini kita akan coba tes install winlator 7.1 guys nah kali ini saya akan coba tes di Poco F3 Snapdragon 870 ini RAM nya 6GB ya Apakah dia bisa jalan winlator 7.1 sebelum nanti kita coba di yang lainnya guys ya saya masih coba eksperimental ya pokoknya nanti kalau udah stabil saya akan kabari ya menurut saya di versi 7.1 ini di Poco F3 ini cukup stabil guys ya oke ada sini kita akan coba gimana cara installnya sekaligus nanti saya akan coba perlihatkan untuk settingannya di temen-temen disini simak dari awal sampai akhir ya oke nah disini kita akan coba install jadi installnya gampang banget guys ya kita tinggal diklik aja ya sebenarnya nah tinggal klik aja kemudian disini kita install seperti biasa ya aplikasi pada umumnya disini kita install aja seperti ini kita tunggu sampai dia beres guys ya Nah kalau ada peringatan seperti ini temen-temen abaikan aja tetap install dan ini kalau masih masih aman lah enggak masalah guys karena dia juga nanti akan di scan ulang oleh pemindai keamanan Xiaomi ya biasanya itu kalau dia enggak ke checklist semua baru ya aplikasi itu kurang aman guys enggak recommended seperti itu ya Nah kalau ini sudah terinstall ataupun nanti bisa langsung saja buka klik seperti ini nah ini jangan lupa wajib diizinkan biar nanti install sistem filenya gitu guys ya Nah ya seperti ini dia sampai beres gampang sih sebenarnya yang agak sulit tuh cari gamenya sekarang ini guys ya game itu memang harus bener-bener apa ya terinstall dengan benar ya ataupun kalau sudah sudah terinstall itu sudah apa yang namanya ya sudah bisa langsung main lah gitu guys atau mau langsung diinstall di winlator nya itu bisa jadi temen-temen nanti copy kan ke si HP nya file game mentahnya baru nanti install di dalam winlator itu bisa guys gitu ya Nah mungkin disini untuk tes game saya akan coba di Residen Epi 5 dulu aja ya karena winlator ini terbatas ternyata guys ya kalau misalkan di laptop ataupun PC itu kan dia sudah support Direct 11 12 sedangkan game-game zaman sekarang itu ada yang pakai Direct 12 nah winlator disini yang masih stabil tuh game-game yang pakai Direct 9 gitu guys ya kalau teman-teman ini udah udah paham ke situ Nah awal tampilan setelah terinstall tuh seperti ini ya nanti temen-temen disini setting dulu kesini ya guys ya Nah setting kemudian di bagian setting sini nah disini saya akan coba perlihatkan guys nah untuk settingannya temen disini bisa langsung saja ikuti ya settingan yang yang saya pakai disini nih ya ini di Poco F3 temen-temen nah ya Oke yang pertama disini untuk box 86 version ini di 032 default ini pakai default nah ini pakai present satu itu teman-teman nanti plus ini ya Nah plus ini baru nanti temen-temen edit nah ya cancel aja ini jadi untuk preset satu ini teman-teman bisa dilihat ya bisa disamakan ininya nol indinya rata kiri 3512 ininya dibuka ke kanan guys kemudian yang kedua juga sama ya Nah kalau yang kedua seperti ini ya untuk formatnya ini dua ini aktif ini tidak 3512 oke Nah kalau sudah temen-temen nanti disini tinggal di checklist aja nah karena disini saya buat sudah juga buat ya karena saya tes dulu atau menanti untuk cara buat container ini tentu bisa langsung saja klik yang ini ya plus nah kemudian temen-temen namanya disini bisa diatur Nah kalau saya tadi namanya ini PC GTX 1050 ya Nah kemudian disini kita buka dan settingannya temen-temen bisa dilihat bisa disamakan nah disini settingannya saya pakai 1280 kalau misalkan nanti resolusinya pingin lebih ataupun FPS nya pingin lebih kencang itu tinggal dikurangi aja screen size-nya kemudian disini untuk grafik drivernya menggunakan turnip ya karena di F3 ini dia itu sudah Snapdragon pastinya ya 870 guys kemudian temen-temen disini kita coba lihat ya untuk DX refernya ini kita coba temen-temen klik disini nah kita temen setting seperti ini aja versinya 2.3.1 ini sebenarnya versi directnya nah 2.3.1 ini ini direct 9 guys bahkan sebenarnya direct 11 juga support itu temen-temen ya Nah kalau kita coba klik disini ada seperti ini defaultnya 110.3 itu default kita gunakan yang 23.1 ininya frame rate-nya di sini bisa sampai 120 fps tapi kita gunakan 60 aja ya Nah kemudian kalau Max device memory-nya itu kasih default aja Oke ya kemudian teman-teman bisa lihat di sini ke bagian bawah ya bagian bawah nah di sini ada GPU name ya ini untuk ngeditek aja nanti ke game ya ini saya gunakan RTX 2080 Ti kemudian untuk over screen rendernya di FBO kemudian strict shader nya enable video memory size-nya 248 guys nah ini bisa sampai 49 auto 4 giga ya Nah kemudian kita coba Dewin komponen nah win komponen seperti ini guys teman-teman bisa dilihat ya untuk direct 3D nya kita native Windows ini kita native drive window juga ini pokoknya teman-teman nanti samakan aja settingannya yang ada di sini ya oke nah ini saya sudah coba uji uji tes Insya Allah ini bisa jalan empowerment nya disini seperti ini aja guys nggak usah diubah ya kemudian drive-nya ini tergantung teman-teman nanti mau namainya drive de atau apa gitu ya ini bisa tuh kemudian untuk advance di sini nah ini samakan dengan tadi settingan awal ya box 86 dan box 64 nya pakai preset satu itu ya Nah untuk startup selection kita gunakan agresif ya untuk untuk prosesor ininya di checklist semua guys seperti ini ya oke nah kalau sudah ini tinggal kita checklist aja boom nah nanti akan seperti ini kemudian di sini kita akan coba masuk ke dalam tampilan winlator nya nah teman-teman nanti bisa langsung saja klik kemudian run nah kita tunggu teman-teman ya dia bisa jalan apa tidak nih nah untuk settingannya teman-teman bisa dicoba aja dulu yang versi 7.1 ini ya di HP teman-teman ya gitu guys nah ini sudah langsung masuk ya ini sudah langsung masuk ya seperti ini nah sebelum nanti teman-teman install ataupun jalankan game sebaiknya teman-teman ke sini sini dulu ke bagian Star ini kecil banget ya Nah ke bagian Star kemudian sini ada sistem tools nah kemudian ada program nah teman-teman ya atau kontrol panel atau nomor seperti ini nanti teman-teman bisa langsung saja kesini ya ada Edrim of progress atau program teman-teman diklik aja seperti ini aja teman-teman teman-teman nanti bisa di install di sini ya misalkan ada teman-teman tuh punya game mentahnya tuh bisa langsung install dari sini nah install teman-teman dicari file-nya file xe setupnya dari sini bisa seperti itu ya biar nanti muncul seperti saya nih ada resident appeal lima kecil banget ya lebih lima nih itu ya teman-teman ya atau mau langsung cari disini boleh nih kita data D ini tuh adalah manager file itu di bagian folder download guys ya manajer file itu di folder download nah ini nanti akan di drift day nah saya coba winlator disini nah ini ada games nah ada resident ep5 ini sudah terinstall guys ya sudah terinstall dan kita langsung aja nanti klik launcher xe gitu ya Nah kalau misalkan teman-teman ingin buka dari depan atau dari apa namanya shortcut nah teman-teman ini bisa tahan dulu seperti ini caranya tahan satu yang ini kemudian klik ini untuk klik kanan nah klik kanan nanti teman-teman disini tinggal create shortcut oke klik shortcut jadi dia itu nanti akan muncul di desktop nah seperti ini guys dia akan muncul seperti ini desktop nah atau nanti dia bisa muncul di sini teksi dulu nah masuk ke sini dan ini ada shortcut nah ya jadi akan muncul di sini teman-teman nanti nggak harus masuk ke tadi tampilan window tadi kalau misalkan ingin main game jadi langsung di klik klik di sini dia bisa jalan nah tapi di sini kita akan coba gunakan dari dalam ya Nah dari dalam seperti ini kita coba tes teman-teman untuk gamenya apakah bisa jalan atau tidak dan ya terkadang harus coba beberapa kali guys maksudnya kalau nanti crash teman-teman nanti masuk lagi dan biasanya berjalan normal kita coba ya teman-teman yang disini masuk ke dalam game ini lebih enak lagi pakai stick sih guys ya harusnya pakai stick sih Nah kita tinggal double-click aja atau teman-teman kayak tadi klik kanan gini tahan dulu kemudian klik nah kemudian open nah ya dia akan muncul guys tuh jalan di sini ya kita gunakan yang direct 9 Oke kita coba lihat untuk presiden ep5 ini gamenya cukup berat guys dan grafiknya bagus loh ya Nah kita coba lihat teman-teman nah disini FPS nya ini bisa bisa diaktifkan juga tadi di pengaturan kontainernya ya ada tuh tinggal di checklist aja ininya apa FPS nya ini kita tunggu nih sedang progress dulu loading dan disini cukup cepat guys tuh lihat ini di Snapdragon 870 worth it sih oke nah ini kalau untuk menampilkan si ininya teman-teman bisa langsung langsung saja ke input sini ya untuk virtual gamepad nah oke boom kita coba lihat ya Oh ini kenapa pedih begini ya kita coba lihat teman-teman Oke dia crash teman-teman dia crash Nah kalau misalkan seperti ini teman-teman nanti dicoba lagi aja ya atau bisa teman-teman langsung saja biar nanti dari di depan aja ini exit dulu biar kita kalau misalkan ada masalah kita bisa langsung ke titik tiga ini kemudian ke setting apa nih yang masalah nih misalkan gede apa saiznya terlalu besar ya ataupun dari mananya gitu ya kalau saya sini udah udah oke lah udah cukup seperti ini guys settingannya harusnya harusnya dipakai default juga saya 24.1 ya harusnya Oke sih kita coba masuk lagi guys ya kita tunggu ya jadi nanti progressnya seperti itu untuk cara mainnya kalau dari depan dia akan langsung masuk ke dalam gamenya dia akan langsung seperti ini guys nah ya langsung pilih disini kita langsung jadi tanpa masuk ke dalam itunya ya mode winlatornya nah ini kebuka dia akan langsung screen lagi Hai teman-teman screen lagi diusahakan ya ini harus pakai kipas karena cukup cukup panas guys ya kalau misalkan terus-menerus ya winlator itu menguras banget baterai cuy ya Oke karena ya seperti itulah teman-teman tercoba ya teman-teman ya sampai nanti masuk di gameplay awal deh nah sekarang udah lebih bagus ya tadi kan gercep-gercep tuh sekarang udah enggak jadi seperti tugas ya jadi bisa kalau misalkan ada crash dicoba lagi masuk gitu ya kita coba lihat temen-temen bu masuk guys bisa jalan ini kita skip aja klik ya resident F5 bisa jalan guys ini bukan cloud ya ini di install ini size-nya 6,7 gigaan lah start nah kemudian kita coba start wih tapi ya loading content load sukses kita coba kita continue aja karena saya sudah coba main oke fps masih aman di 60 kita ready aja yes kita coba lihat yes dia dapat berapa fps ya tuh disini dia kedeteksinya nah lihat teman-teman lihat teman-teman dan ini susah guys susah guys Hai tuh jalan guys ini harus pakai stick sih saya belum biasa ini skip aja huuh Wudu kabur dulu guys kabur dulu saya susah ini dapat 30-an fps sudah oke banget ini guys Hai susah nembak ini gimana coba nembaknya oke dia udah di-kill sama si itu tuh partner kita Seva Oke kita dapat di 25an EPS dan ini buh mantap cuy lancar ya tuh kita coba kemana ini jalannya saya lupa lagi sudah lama ini enggak main ini mau kesini ya Oke ini loncat sih kalau enggak salah kesini guys Oh iya bener Oke loncat ya Wah mantap cuy ini 30 fps pas scene tadi itu bisa dapat berapa fps gitu ya ini di Poco F3 lho lancar ini ya udah stabil sih grafik bukan grafik apa ya directnya turnipnya ya untuk driver GPU nya salah cuy kemana sini jalannya lupa lagi saya cukup Oh kesini ya Oh iya bener kita dikejar coy kita dikejar coy Oke guys ya keseruan tersendiri ya Oke ini di Poco F3 winlator ya winlator bisa jalan guys ya jadi step-stepnya teman-teman bisa disimak dari awal sampai akhir untuk bagaimana cara installnya itu ya winlatornya Oke teman-teman seperti itu aja ya Oke dan kalau sudah ingin selesai main game tinggal kemudian kita exit nah dia akan keluar Oke seperti itu ya Nah jika teman-teman ingin coba nanti main ya Oke untuk main gamenya nanti bisa coba sertakan di deskripsi untuk link downloadnya guys ya dan juga link winlatornya seperti itu temen-temen ya Oke itu aja semoga informasi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan bisa berjalan ataupun bisa tutorialnya berjalan dengan baik di teman-teman ya begitu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantep ya inlator di Poco F3 work 100% dan bisa main gamenya keren